Pemirsa telah menemukan anak lelaki muhajir, manajer pabrik pembuat kacamata yang tewas dan ditemukan mengabang di sungai Blumai. Solehin pun bernasib sama dengan sang ayah. Tubuhnya ditemukan tidak bernyawa di tepi sungai desa Limau Mungkur yang berjarak 30 km di lokasi ayahnya dievakuasi kamis lalu. Bocah 12 tahun ini ditemukan tewas dalam kondisi yang sama dengan ayahnya, di mana kaki dan tangannya terikat. Penemuan Satihin pertama kali ditemukan warga dusun Bintang Meriah pada sore tadi di tepi sungai desa Limau Mungkur. Menurut sana, keluarga akan langsung mengakamkan jenazah malam ini juga, selain dilakukan otopsi di rumah sakit Bayangkara. Terima kasih telah menonton!